Misteri Pulau Neraka Jili tempat puluh. Mengapa dua bersaudara Siau meninggalkan markas besarnya dengan begitu saja? Seandainya bukan disebabkan sesuatu sebab yang serius, dengan watak mereka, mustahil kedua orang tersebut akan berbuat demikian, saudara Lan, perkataanmu memang benar, tetapi jika Witian yang datang kemari untuk mengajak mereka berkomplot, kepergian mereka secara mendadak jadi tak aneh lagi. Nah itulah dia, saudara Ban, coba kau lihat, gedung Heng Tian Lo telah menjadi sebuah bangunan kosong yang tak ada penghuninya kecuali sesosok mayat dari Lian Peng yang telah mereka dandani sebagai patung dewa, mungkinkah di balik kejadian tersebut masih terdapat hal-hal yang perlu kita selidiki tentu saja, persoalan semacam ini memang ada nilainya untuk diselidiki lebih jauh sahut kakek latah awet muda cepat. Kemudian dia berpaling ke arah Oh Put Kui dan ujarnya lagi, anak muda, apakah kau berhasil mendapatkan suatu kesimpulan tentang kejadian tersebut Oh Put Kui tertawa. Walaupun Bu Ampua berhasil menemukan beberapa hal yang mencurigakan namun tidak ku ketahui apakah dugaanku tersebut benar atau tidak. Kalau begitu coba kau utarakan cepat Bu Ampua rasa mereka tentu sudah tahu kalau kakek cengeng beralis putih Ciu Hwa Iwan bukan seorang manusia yang dapat dipercaya, oleh karena itu di saat Lian Peng datang melaporkan tentang kedatangan ke orang tua bersama Bu Ampua yang berhasil menolong Gua Kong dari penjara, Orang-orang itu segera berkesimpulan bahwa gedung keng Tianlo ini pun tak dapat dipertahankan lebih jauh, itulah sebabnya mereka segera memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Mendengar sampai di situ, kakek latah awet muda segera manggut-manggut sambil tertawa, EHM. Sangat beralasan sekali, tetapi apa yang menyebabkan mereka menghukum mati Lian Peng? Aku rasa dalam peristiwa ini hanya terdapat sebuah kemungkinan saja. Apakah kemungkinan itu Witian yang merasa amat gelusar kepadanya karena perempuan itu tak mampu mempertahankan gedung Sian Hong Hu, karena itu dalam gusarnya ia segera membinasakan istri mudanya ini, kalau memang begitu, apa sebabnya pula mereka dendani mayatnya sebagai patung dewa yang dipuji di meja altar tanyalan Ciuswi pula sambil tertawa. Oh Putwi turut tersenyum. Ya ya, menurut Cucunda, ada dua kemungkinan apa sebabnya mereka berbuat demikian, kalau begitu cepatlah kau kemukakan, kemungkinan pertama, mereka hendak menggunakan care begini untuk merahasiakan perbuatan mereka yang telah membunuh Lian Peng, agar selamanya tak ada orang yang mengetahui tentang kematian perempuan tersebut, sebab orang lain tak pernah akan berhasil menemukan mayatnya selama-lamanya, EHM, alasan yang terlempau dipaksakan, Lan Ciuswi sambil tertawa, Anda kata di atas mayat ditaburi obat penghancur tulang, Bukankah hal ini semakin beres lagi? Cucunda sendiri pun beranggapan alasan yang pertama ini terlampau dipaksakan, kalau begitu cepat kau kemukakan alasan yang kedua seru kakek latah awet muda lagi. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi mereka sudah menduga kalau patung tersebut tak akan bisa mengelabungi bantua, oleh sebab itu mereka kalau bukan ingin menggunakan mayat dari Lian Peng sebagai alat gertakan atau peringatan kepada kita, tentunya di dalam tubuh mayat Lian Peng telah dipersiapkan suatu rencana jebakan lainnya yang amat keji. Ketika berbicara sampai di situ, mendadak pemuda itu tersentak kaget, cepat-cepat serunya kepada kedua orang tua itu, selaka, bisa jadi kedua orang nona itu akan menemui ancaman bahaya, betul, mereka betul-betul kelewat gegabah, seru kakek latah awet muda sambil berkerut kening, mari cepat kita tengok keadaan mereka, Belum habis perkataan itu diucapkan, ia sudah bergerak lebih dulu menyusul kedua orang gadis tersebut. Oh Put Kui dan pengemis Pikun segera mengikuti pula di belakangnya. Hanya penggoan Kauai Kek lancui siu seorang yang tidak turut pergi, dia tetap tertinggal di dalam kamar tersebut, sebab kakek itu berpendapat bahwa riangan ini cukup mencurigakan dan harus diselidiki dengan seksama. Tak lama setelah kepergian kakek latah awet muda sekalian bertiga, penggoan Kauai Kek lancui siu segera melakukan penyelidikian yang seksama di dalam kamar yang luasnya tiga kaki itu, tak sejengkal tanah pun yang dilewatkan olehnya. Alhasil lancui siu berhasil mendapatkan sebuah benda yang berharga sekali. Benda yang tertinggal itu berupa kutungan sebatang pedang. Bahkan pedang itu tak lain adalah pedang milik penggoan Kauai Kek lancui siu di masa lampau. Tiga puluh tahun berselang, dia telah menyerahkan pedang kesayangannya itu kepada putri tunggalnya Lan Hong. Tapi sekarang, tiba-tiba saja ia menemukannya kembali di dalam ruang kamar kengtian LO, menemukan pedang. Kesayangannya yang pernah dipergunakan selama banyak tahun ini sudah patah hingga tinggal sebagian kecil saja. Bisa dibayangkan betapa sedih dan gusarnya orang tua tersebut waktu itu. Sambil menggenggam kutungan pedang tersebut, lancui siu berdiri termenung sampai lama sekali di dalam ruangan, tak sedikitpun ia bergeser dari posisi semula. Sebab dia tak perlu berpikir terlalu jauh lagi, jelaslah terbukti sekarang bahwa pembunuh yang telah menghabisi nyawa putrinya tak lain adalah pemilik gedung ini, si jago pemabok dari loteng merah siowyeau serta kakek pengejut langit siowhian. Dendam baru sakit hati lama datang bersama-sama, hal ini membuat pikiran dan perasaan jago tua ini menjadi amat kalut. Sedemikian kalutnya pikiran dan perasaannya, hingga kemunculan Oh Put Kui di sisinya pun sama sekali tak diketahui olehnya. Oh Put Kui sendiri pun dibuat tertegun oleh kejadian dalam ruangan tersebut, dia tak habis mengerti kenapa kakek luarnya hanya berdiri termangu di dalam kamar tersebut sambil membelai sedilah kutungan pedang. Pelan-pelan dihampirinya orang tua itu, lalu tegurnya, ya ya, dengan perasaan bergetar keras lanciusui berpaling dan memandang sekejap ke arah Oh Put Kui, kemudian teriaknya, cucu, ya ya telah berhasil mengetahui. Pembunuh ibumu, kontan saja Oh Put Kui merasakan darah yang mengalir di dalam tubuhnya mendidih keras, serunya tanpa terasa, ya ya, siapakah dia? Dua bersaudara siau apakah ya ya berhasil menemukan bukti yang kuat lanciusui menghela nafas panjang, sambil menggenggam kutungan pedang itu, katanya. Nah, pedang ini merupakan pedang andalan ya ya pada empat puluhan tahun berselang, sejak diwariskan kepada ibumu, ya 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 tak pernah mempergunakan pedang ini lagi, sungguh tak disangka pedang ini berhasil kutemukan lagi di sini, kalau begitu, ibu benar-benar sudah tewas di tangan gembong-gembong iblis si siau itu ketika ibumu mewarisi pedang tersebut dulu, dia pernah bersumpah selama pedangnya ada orangnya ada, bila pedangnya hilang orangnya mati. Kini pedang tersebut ku temukan sudah kutung, pedang tersebut ditemukan dalam gedung Hong Tian Eloo, hal ini membuktikan pula kalau pembunuhnya sudah pasti dua bersaudara si siau tersebut, kembali oh put kui merasakan darahnya mendidih keras, segera teriaknya lantang, ya ya ya, cucu nda pasti akan membunuh kedua orang gembong iblis ini untuk membalaskan dendam bagi ibu, nak, ya ya pasti akan membantumu hingga mencapai tujuan tersebut. A-A-A-A-A-I-I, bila teringat ibumu, aku jadi teringat kembali dengan masa kecilnya dulu, sepasang matuh put kui berkaca-kaca, tanpa terasa butiran air matuh jatuh berlinang membasai pipinya. Lama sekali kakek dan cucu dua orang ini berdiri berhadapan tanpa berkata-kata. Sampai akhirnya kakek latah awet muda dengan membawa pengemis pikun serta kedua orang gadis Shinyo dan Kiao. Muncul kembali di situ, mereka baru menyekai matuh serta memperlihatkan sekulung senyuman getir. Mungkin oh put kui maupun Lan Chiuswi tak ingin mengemukakan persoalan tersebut kepada mereka. Ya-A-A-A, ketika kakek latah awet muda menjumpai mimik wajah kedua orang itu kurang beres dan ingin bertanya Melan Chiuswi telah berkata lebih dulu sambil tertawa hambar. Saudara Lan, put kui teringat kembali ibunya secara tiba-tiba sehingga si Yauta pun turut terbuai ke dalam kesedihan. Nah, bagaimana dengan kedua orang nona tersebut? Tidak apa-apa bukan rupanya Lan Chiuswi menemukan kedua orang gadis itu menunjukkan tanda-tanda lemah dan lemas, karena itu mengajukan pertanyaan tersebut. Dengan gemas kakek latah awet muda berseru, si Oye Ausi bangsa tua ini benar-benar berhati kejam dan buas, andai kata kami tidak datang tepat pada waktunya, dan cucumu tidak memiliki sebutir mutiara penolak bala, mungkin dua lembar nyawa gadis-gadis ini tak dapat tertolong lagi, apakah di atas tubuh Mian pengepelah ditaburi racun jahat tanyalan Chiuswi tertegun? Betul. Mereka telah menaburkan bubuk beracun yang amat keji itu dibalik pakaian yang digunakan Lian Peng. Ketika mendengar perkataan tersebut, satu ingatan kembali melintas dalam benak Oh Put Kuowi. Tadi, sewaktu mereka menyusul kedua orang gadis tersebut, ditemukan mereka berdua sudah tergeletak tak sadarkan diri di sisi mayat si perempuan bunga dari Tian Hoang Lian Peng. Sedangkan pakaian yang dikenakan Lian Peng belum terlepas semua, pakaian dalamnya masih menempel di atas tubuh. Saat itu Oh Put Kuowi hanya berpikir untuk cepat-cepat memasukkan pil penolak bala ke mulut kedua orang gadis itu serta menawarkan racun yang mengeram di tubuhnya, sehingga tak sempat menyelidiki di manakah racun jahat tersebut ditaburkan pada tubuh Lian Peng. Selain daripada itu Oh Put Kuowi pun sangat menguatirkan keselamatan kakeknya yang sampai lama sekali belum juga muncul, maka di saat racun di dalam tubuh kedua orang nrona itu sudah meredah dan mereka telah sadar kembali, cepat-cepat dan menyusul kakeknya tanpa sempat menyelidiki kembali dari bagian manakah racun tersebut menyerangnya Oh Siausian serta Kiao Hui Hui. Sekarang, setelah dia mendengar racun itu berasal dari balik pakaian Lian Peng, tanpa terasa dia pun jadi terbayang kembali, mungkinkah semua gerak-gerik mereka telah berada di dalam perhitungan lawan? Mungkin mereka sudah menduga kalau Nyo Siausian serta Kiao Hui Hui pasti akan menggantikan pakaian yang dikenakan oleh Lian Peng, bahkan mereka pun pasti sudah memperhitungkan, di saat Nyo Siausian menggantikan pakaian dari Lian Peng, beberapa orang lelaki tentu tak akan hadir di situ, sebaliknya menyerahkan tugas itu semua kepada Nyo Siausian serta Kiao Hui Hui. Bila hal ini berlangsung seperminum teh saja, niscaya Nyo Siausian serta Kiao Hui Hui sudah keracunan hebat dan jiwanya tak akan tertolong lagi. Hal ini membuktikan bahwa tujuan mereka bukan lain adalah ingin meracunin Nyo Siausian serta Kiao Hui Hui sampai mati. Ingatan tersebut melintas lewat dengan cepatnya dalam benak Oh Put Kui, begitu kakek kelatah awet muda selesai berbicara dan lancui siuh baru sempat menghela nafas sebelum menjawab, dia telah berteriak lebih dulu. Bantua, jadi racun itu dioleskan di balik pakaian dalam Lian Peng benar sahut kakek latah awet muda sambil tertawa, bahkan aku pun berhasil menemukan bahwa racun yang digunakan juga merupakan racun yang paling keji di dunia ini, racun apakah itu tanya Nyo Siausui. Salet pembusuk hati seribu ular dari wilayah Biau mendengar nama racun tersebut, penggoan koai kek lancui siuh siuh segera berdiri tertegun. Sedangkan Oh Put Kui berseru kaget dengan wajah berubah hebat, diam-diam ia bersyukur di hati karena tak sampai jatuh korban jiwa. Dia pernah mendengar tentang keganasan salet pembusuk hati seribu ular dari wilayah Biau tersebut, konon racun itu terbuat dari pelbagai macam racun yang ganas, malah jauh lebih ganas daripada racun Kim Jan Ku yang termasuhur itu. Andai kata dia tidak memiliki pil penolak bala yang ampuh kasihatnya, tidak mustahil Nyo Siausian serta Kyo Hui Hui sudah menemui ajalnya. Setelah terkejut dan berdiri tertegun sejenak, Oh Put Kui kembali berkata dengan suara dalam, Bantua, bila ditinjau dari semua kejadian yang tertera di depan mati sekarang, dapat disimpulkan kalau tuan rumah tempat ini telah memperhitungkan secara tepat akan kedatangan kita, dan sudah memperhitungkan juga kalau nona Nyo O bakal menggantikan pakaian buat jenasa Lian Peng. Perkataanmu itu memang tepat sekali, Ya A memang harus diakui kecerdasan Siao Ya U patut dikagumi, dia memang hebat dan luar biasa, tapi sayangnya blek apapun tepatnya. Perhitungan yang dia lakukan, ia tak pernah menyangka kalau kedua orang nona itu tak sampai menemui ajalnya, kebusukan dan kekejamannya benar-benar terkutuk, Aku rasa tiada manusia kedua di dunia ini yang memiliki kebuasan seperti Siao Ya U, serulan Ciusui penuh perasaan dendam. Lep, dalam hal ini kejam atau tidaknya Siao Ya U bukan merupakan masalah, apa? Saudara ban ingin membelai kedua orang iblis itu serulan Ciusui dengan tertegun. Kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak, Maa mungkin aku akan berbuat seperti itu, hanya masalah sekarang adalah kita berdiri dalam posisi saling bermusuhan, mereka berusaha hendak membinasakan kita secepatnya, dia tak dapat disalahkan bila mereka bertindak tanpa sungkan-sungkan terhadap kita, Saudara Ban, mari kita segera berangkat mencari mereka untuk beradu jiwa dengannya, teriak Lan Chiuswi lagi sambil tertawa. Saudara Lan, kita tak perlu pergi mencarinya lagi, kenapa seru Lan Chiuswi tertegun, apakah kau sudah mengetahui tempat tinggal mereka benar, benar sekali perkataanmu itu, mereka memang sudah meninggalkan petunjuk bantua, berada di manakah mereka sekarang teriak oh put kue pula. Mereka berada di lembah sinmokok tiba-tiba oh put kue membalikan badan lalu berlarian meninggalkan ruangan tersebut. Kakek latah awet muda segera membentak keras setelah menyaksikan kejadian itu. Hei, anak muda, mau apa kau Boampu segera akan berangkat ke lembah sinmokok apakah kau akan pergi ke sana dengan seorang diri tanya kakek latah awet muda lagi sambil tertawa. Apakah Boampu seorang tidak cukup? Tentu saja tidak cukup. Dua bersaudara Siau telah meninggalkan pesan di tubuh Nian Peng, dia menyuruh kau membopong jenazah dari Nyo Siau Sian untuk pergi berdua dengan mereka. Anak muda, agaknya mereka sudah memperhitungkan dengan tepat bahwa kita akan ke sana. Itu berarti mereka sudah melakukan persiapan pula secara marang. Bila sekarang kau harus pergi seorang diri, bukankah perbuatanmu itu sama artinya seperti anak domba yang menghantarkan diri ke mulut harimau Oh Putwui tertawa dingin. Tapi sebelum pemuda itu sempat menjawab, Lan Cilusiu telah berkata lebih dulu, Saudara Ban, Siau te akan pergi bersama-sama bocah ini biar aku turut serta pun masih belum cukup tukas kakek latah awet muda dengan wajah bersungguh-sungguh. Aku tidak percaya teriak pemuda itu. Kakek latah awet muda segera tertawa, kau tak usah tidak percaya, kau tahu anak muda, orang lain berambisi besar hendak mengangkangi seluruh dunia persilatan dan menyeret semua rekan persilatan berpihak kepadanya, bayangkan saja apakah kau mempunyai cukup kekuatan utnuk menentang kekuatan mereka itu. Oh Putwui segera berdiri tertegun, dia tidak mengira kalau persoalan tersebut mempunyai sangkut paut yang begitu besar dengan keselamatan dunia persilatan. Bahkan pengkuan kakek latah awet muda tertawa tergelak, kau tahu, mereka telah mempersiapkan pertemuan besar peluk kaum iblis mengembangkan ilmu silat yang ditetapkan akan diselenggarakan pada bulan 6 tanggal 15. Seluruh umat persilatan mungkin akan berkumpul di situ, benarkah itu serulan ciuswi tertegun? Saudaraku, buat apa aku mesti berbohong? Satu-satunya jalan yang harus kita tempuh sekarang adalah mengadakan persiapan sematang-matangnya. Dari pihak Pulau Neraka, Un Hiang Lo, Perkampungan Teng Mo San Ceng, para Tiang Lo dari pelbagai partai besar serta Tiantok Siangkut serta HGW Asem Siang pun harus segera kita hubungi, melihat si kakek latah awet muda yang selamanya berbicara santai pun kini menunjukkan wajah yang bersungguh-sungguh. Lan Ciuswi segera sadar bahwa persoalan yang mereka hadapi sekarang bukan masalah sepele saja. Karena itu katanya kemudian kepada Oh Putwi sambil tertawa, nak, pergilah menjemput ayahmu sekalian, sedangkan masalah yang lain biar YAYA serta Ban Loko yang mengaturkan bagimu Oh Putwi segera menyahut dan mohon diri. Tapi ada dua orang yang segera mengikutinya pula pergi meninggalkan tempat itu. SE telah turun dari bukit Ten Yeo Taisan, Oh Putwi langsung berangkat menuju ke Lautan Timur. Menurut perhitungannya sepuluh hari lagi akan tiba Hari Pek Cun, oleh karena ia pernah dipesan agar menjemput ketujuh orang tua tersebut setelah lewat Hari Pek Cun, maka pemuda itu merasa tak perlu untuk cepat-cepat sampai di tempat tujuan. Biarpun begitu, ia toh melakukan perjalanan terus yang malam tiada hentinya. Akibat dari perbuatannya ini kedua orang nona yang mengikuti perjalanannya itu menjadi tersiksa. Ketika Fajar menyengsing pada bulan 5 tanggal 6, ia sudah tiba di Giyokuan. Maka pertama-tama dia pergi menghubungi si kakek nelayan dari Lautan Timur Ciu Pao Tiong. Terhadap kemunculan Oh Putwi yang sangat tiba-tiba ini, Ciu Pao Tiong menyambutnya dengan penuh kegembiraan, perpisahan selama beberapa bulan rupanya membuat sorot met Oh Putwi kelihatan lebih tajam dan bercahaya. Sambil tertawa kerasa kakek nelayan dari Lautan Timur segera berkata, Oh Lote, hanya berpisah beberapa bulan nyatanya kau kelihatan lebih hebat. Tentunya kemajuan yang kau capai selama ini amat pesat bukan? Aku benar-benar ikut merasa gembira, Oh Putwi tertawa. Pujian dia dari kau orang tua, hanya membuat aku menjadi rikuh sendiri. Apakah Lote bermaksud mengunjungi pulau neraka lagi? Betul, Boampu memang ingin merepotkan kau orang tua dengan menemani aku mengunjungi pulau neraka lagi. Kapan kau siap akan berangkat setiap saat bila kau sudah ada waktu? Tentu saja lebih cepat lebih baik bagaimana kalau tengah hari nanti? Biar aku mempersiapkan dulu sedikit sayur dan arak untukmu. Buat apa kau persiapkan sayur dan arak? Apakah kau ingin minum arak di atas perautannya Oh Putwi sambil tertawa? Kakek nelayan dari Lautan Timur kembali tertawa, Lote, bukankah kau bermaksud menjemput ketujuh malaikat tersebut untuk pulang ke Tionggoan? Nah itulah dia, aku akan persiapkan sayur arak untuk menjamu mereka. Mendengar ucapan mana, Oh Putwi menjadi tertegun. Ciu tua, dari mana kau bisa tahu? Tanyanya kemudian dengan kening berkerut. Kembali kakek nelayan dari Lautan Timur tertawa tergelak, Lote, Bu Ancai Sian Su telah memberi kabar kepadaku, dia bilang bila Lote datang lagi ke pulau tersebut, berarti saat itulah saat ketujuh malaikat kembali ke daratan Tionggoan. Tentunya perkataan ini tidak keliru bukan Lote dengan perasaan baru mengerti Oh Putwi tertawa tergelak, Haaah, 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 rupanya puan Caita Isu yang mengabarkan kepadamu. Bo An Po masih mengira, ia tidak melanjutkan kembali kata-katanya, sebab dia merasa bahwa dugaannya kalau si kakek nelayan dari Lautan Timur Ciu Teo Teong mempunyai kepandayan untuk meramal adalah suatu perkataan yang menggelikan. Kembali kakek nelayan dari lautan timur Ciupeo Tiong berkata sambil tertawa, Lote, pergilah beristirahat dulu di dalam perahu, aku akan segera mempersiapkan segala sesuatunya, tengah haru nanti kita sudah dapat mulai berangkat, sambil berkata Oh Put Kui segera diajak menuju ke sebuah perahu besar dengan tiga buah layar. Oh Put Kui memperhatikan sekejap perahu besar itu, kemudian katanya sambil tertawa, Ciu Tua, apakah perahu ini baru saja kau beli OO2O, perahu tersebut merupakan hadiah dari Hangwat Sem Sian, terharu sekali hati Oh Put Kui setelah mendengar perkataan itu, dia tahu Hangwat Sem Sian sengaja menghadiahkan perahu tersebut untuk kakek nelayan dari lautan timur dengan maksud agar dia bisa berangkat ke pulau neraka. Maka dengan leluasa serta menjemput kembali ayahnya sekalian bertujuh pulang ke daratan Tionggoan. Maka dia pun menjura ke tengah udara dan berkata sambil menghela napas panjang, demi urusan ayahku, ternyata Hangwat Sem Sian harus repot-repot menghadiahkan perahu, kejadian ini sungguh membuat hatiku tak tenang, Ciu Tua OO Tiong yang melihat hal ini cepat-cepat menyelah sambil tertawa, Lote, buat apa kau mesti berkeluh kesah, aku akan persiapkan dulu semua barang kebutuhan, silahkan Lote beristirahat sejenak di perahu. Tengah hari itu, Oh Put Kui berdiri di ujung perahu sambil menyaksikan ombak yang terbelah di terjang kapal. Ketika ombak memecah di tepian bulitan, segera menimbulkan suara yang amat keras. Tanpa terasa Oh Put Kui terbayang kembali pengalamannya ketika melakukan penyelidikan untuk pertama kalinya ke pulau neraka, perasaannya waktu itu sungguh berbeda dengan perasaannya saat ini. Walaupun di dalam perjalannya kali ini dia belum berhasil mengetahui siapa pembunuh ibunya, tapi berdasarkan pelbagai data yang berhasil dikumpulkan, ia sudah dapat menebak secara garis besarnya. Wih Tian Yang dan dua bersaudara Siau sudah jelas merupakan beberapa orang yang paling mencurigakan. Kawanan jago yang berada di sekitar si Raja Setan Penggetar Langit pun hampir semuanya mencurigakan, terutama sekali si pedang sakti bertenaga raksasakit Put Sia. Dia mempunyai kemungkinan yang cukup banyak sebagai otak dari seluruh peristiwa berdarah ini. Segala sesuatu yang ditemukan dalam kota Wong Sia-nya, gerak-geriknya yang misterius ditambah pula, Tusuk Kondeng Go Im Hun Kut Siam telah muncul pula di gedungnya, meski kemudian dia telah menjelaskan asal usul datangnya Tusuk Kondeng Go Im Hun Kut Siam tersebut, tapi bukan mustahil kalau kesemuanya ini memang sengaja diatur oleh Kit Put Sia untuk mengelabui pandangan orang. Berbicara menurut kecerdasan otak serta kepandayan silat yang dimiliki Kit Put Sia, pekerjaan sekecil ini sudah pasti dapat dilakukan olehnya secara mudah, bahkan tidak sulit juga untuk tak diketahui orang. Oh Put Kui mendongakan kepalanya memandang sekejap langit nan biru dengan sinar matahari yang memancar terik, ombak yang menggulung-gulung menimbulkan suara gemerisik. Ia merasa pikirannya terombang ambing bagaikan gulungan ombak di tengah samudera entah sampai kapan baru dapat meredah kembali? Lama, lama sekali. Hingga bayangan pulau neraka yang hitam muncul di kejauhan sana, pemuda itu baru sadar kembali dari lambunannya. Dia segera menggelengkan kepalanya berulang kali dan bergumam sambil tertawa, aaaai, buat apa mesti dipikirkan? Tunggu saja setelah bertemu Kit Put Sia nanti, bukankah segala sesuatunya akan menjadi jelas dengan sendirinya, o nol dw nol o pelan-pelan perahu itu sudah merapat di tepian. Kelihayan si kakek nelayan dari lautan timur Ciupeo O Tiong dalam mengemudikan perahu memang sangat mengagumkan, mau tak mau oh Put Kui harus memuji kemampuannya itu. Bayangkan saja, perahu yang begitu besar ternyata dapat dikemudikan olehnya secara mantep dan tenang bagaikan perahu kecil saja, andai kata mesti berganti pelaut lain belum tentu mereka dapat melakukan semulus ini. Setelah jangkar diturunkan, layar digulung, kakek nelayan dari lautan timur segera berpesan kepada tiga orang kelasinya agar menjaga perahu itu baik-baik, sementara dia sendiri menemani Oh Put Kui naik ke daratan. Suasana di atas pulau amat sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Suasana yang dihadapi saat ini sama sekali berbeda dengan suasana ketika ia datang untuk pertama kalinya dulu. Waktu itu belum lagi mereka merapat ke daratan, serangan telah mereka hadapi secara gencar. Tapi kini, biarpun mereka sudah mencapai daratan pun belum nampak sesosok bayangan manusia pun yang muncul di situ. Mengapa begitu? Dengan kening berkerut Oh Put Kui segera berpaling ke arah si kakek nelayang dari lautan timur. Sambil menggelengkan kepalanya Ciu Teo O Tiong segera berkata, Lote, apakah kau menaruh curiga kalau pulau ini sudah tiada penghuninya Oh Put Kui mengangguk, Yeaaah, boampu memang. Merasa amat keheranan. Sambil tertawa Ciu Teo O Tiong kembali berkata, Saban hari aku berjaga-jaga di kota Giohau, biarpun tidak ku ketahui secara jelas keadaan di pulau ini, tapi jika ada perahu yang masuk keluar pelabuhan, tak satupun yang bisa lolos dari pengamatanku, hal ini membuktikan kalau ketujuh orang tua tersebut masih tetap berada di atas pulau. Ciu Tua, boampu hanya merasa heran, mengapa ayahku sekalian tidak menyambut kita seperti dulu, bahkan tak seorang pun yang datang menjenguk ujaroh Put Kui cemas. Mungkin, ayahmu sekalian telah memperoleh pemberitahuan lebih dulu dari Hang Gwe Asam Sian dan mengetahui kalau Lote akan muncul dalam beberapa hari ini, itulah sebabnya mereka segera mengendorkan pos pengawasannya, moga-moga saja apa yang diduga Ciu Tua memang benar, sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka berdua telah naik ke Bukit Berkarang. Di kejauhan sana mereka sudah melihat gardu Bong Jiteng yang berdiri angker. Gardu yang berdiri menyendiri di puncak Bukit Karang itu kelihatan begitu mengenaskan di bawah timpa antahaya matahari senja, terpancar pula kesepian yang amat mencekam. Suasana di pulau itu amat sepi, sedemikian sepinya sampai dapat terdengar mengalirnya sumber air di antara batuan. Oh Put Kui memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, tiba-tiba dia berbisik, Ciu Tua, kita akan pergi ke gua tempat kediaman mereka? Ataukah langsung menuju ke gardu Bong Jiteng? Menurut pendapatku lebih baik kita langsung menuju ke gardu Bong Jiteng sahut Ciu Pio Tiong sambil tertawa. Oh Put Kui manggut-manggut, ia segera beranjak lebih dulu meninggalkan tempat itu. Kakek nelayan dari lautan timur Ciu Pio Tiong segera mengikuti di belakangnya, dalam waktu singkat mereka sudah tiba di tempat tujuan. Mendadak berkumandang suara tertawa yang amat nyaring dari balik gardu tersebut. Nak, akhirnya kau datang juga Oh Put Kui segera menghentikan langkahnya sambil menengok, ternyata ia jumpai ketujuh orang tua itu sedang duduk bersila di lantai gardu Bong Jiteng tersebut. Tak heran kalau mereka tidak menjumpai seseorang pun, apalagi melihat dari bawah bukit, tentu saja sulit untuk menjumpai orang-orang itu. Begitu bersuah dengan ketujuh orang tua itu, Oh Put Kui segera merasakan darah yang mengalir di dalam tubuhnya mendidih, ia segera berteriak keras lalu menerjang masuk ke dalam gardu Bong Jiteng serta berlutut di hadapan ketujuh orang itu. Ayah Sambil berteriak ia berpaling ke arah pedang iblis pencabut nyawa Oh Cheng Tian. Oh Cheng Tian yang kurus nampak tertegun karena kaget oleh tindakan yang dilakukan oleh Oh Put Kui tersebut. Sekilas perasaan kaget dan girang yang sukar dilukiskan dengan kata-kata melintas di atas wajahnya yang tua, gumamnya agak tergagap, kau, bocah, kau, Memanggil Apa kepadaku? Dengan metu berkaca-kaca oleh air mata Oh Put Kui berseru, Oh Oh Ayah, Aku Adalah Putramu Yang hilang Pedang iblis pencabut nyawa Oh Cheng Tian kelihatan seperti terperanjat menghadapi peristiwa yang sama sekali tak terduga olehnya itu, Dengan wajah kurang percaya dan kenik berkerut kencang ia berseru lirih, Benarkah kau, kau adalah puteraku yang hilang Oh Oh Ayah, Setelah kembali ke daratan Tionggoan dulu Ananda selalu bertanya kepada Toa Penghu, Dan Empek telah memberitahukan segala sesuatunya kepadaku, Apakah sianto aku tanya Oh Cheng Tian? Ayah, Ananda dibesarkan dan dipelihara oleh Empek selama ini, Tiba-tiba Oh Cheng Tian melompat bangun dipegangnya sepasang bahu Oh Put Kui kencang-kencang lalu serunya, Kau benar-benar adalah anakku yang hilang, Butiran air metu nampak membasahi wajah loji dari tujuh malaikat dunia persilatan ini, Perjumpaan yang mengharukan antara ayah dengan seorang anak yang hilang memang selain menjadi iajang memeras air mata. Lama sekali ayah dan anak saling berangkulan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kakek nelayan dari lautan timur Ciupeo O Tiong yang berdiri di luar gardu pun kelihatan berdiri dengan metu berkaca-kaca. Akhirnya si kakek pemabuk dari tiang nan santu Jikong berseru sambil tertawa terbahak-bahak memecahkan keheningan tersebut, Oh Ji Heng, kini putramu sudah datang dan seharusnya kau sambut dengan gembira, Mengapa sih malahan kau berubah menjadi begitu lemah macam perempuan saja dalam keadaan demikian? Si Kong Chu berhati dingin lengtu yang kaku tanpa perasaan serta sastrawan lakah pedang kitung liong Ciu Tian yang sombong pun kelihatan terpengaruh oleh gejolak emosi dan sama-sama memperlihatkan rasa haru. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan antara ayah dan anak ini telah membangkitkan perasaan baru bagi siapapun yang memandangnya. Ketika Tujihong selesai berkata, Oh Ceng Tian segera menarik tangan Oh Putui sambil katanya, Nak, perkataan Tujit Syokmu memang betul, kita harus bergembira menyambut pertemuan ini. Selama 18 tahun, Syeng dan malam aku selalu mengharapkan dapat bertemu denganmu, ternyata Tian memang maha pengasih. Dia telah mengawalkan permintaanku dalam wujud suatu kenyataan. Nak, kita harus tertawa, kita harus bergembira, mendadak gelak tertawa yang amat kencang dan memekakkan telinga bergema keluar dari mulut Oh Ceng Tian. Begitu keras gelak tertawa tersebut hingga kakek nelayan dari lautan timur hampir saja tak sanggup berdiri tegak. Kakek tinggi besar yang merupakan pemimpin dari ketujuh orang itu, It Gikit Jil Kuput Beng segera membentak keras, JT, jangan sampai gelak tertawamu melukai kakek nelayan dari lautan timur serta keponakan Put Kui. Rupanya gelak tertawa dari Oh Ceng Tian tersebut dipancarkan dari dalam pusar yang disertai dengan tenaga dalam amat dasyat. Barang siapa lemah tenaga dalamnya, dia tentu akan terluka oleh hawa murni yang terpancar keluar lewat suara tertawa itu. Kuput Beng mengerti bahwa kakek nelayan dari lautan timur serta Oh Put Kui tak akan tahan menghadapi ancaman tersebut, Karena itulah ia segera menegur. Padahal Oh Ceng Tian tidak sengaja berbuat begitu, dia hanya tertawa saking gembiranya. Baru setelah ditegur Kuput Beng, ia segera menghentikan gelak tertawanya dan berkata sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, Teguran saudaraku memang tepat sekali, gara-gara lupa diri hampir saja aku membuat bencana besar, Sementara itu si kakek nelayan dari lautan timur Chiup Po O Tiong berdiri dengan peluh sebesar kacang kedelai membasahi seluruh tubuhnya, Hal ini membuktikan dengan jelas seandainya Oh Ceng Tian tidak segera menghentikan gelak tertawanya, Miscaya tidak akan terluka oleh suara tertawa pencabut nyawa dari Oh Ceng Tian tersebut. Tiba-tiba Jan Ih Sian Su merangkap tangannya di depan dada dan berkata sambil tertawa, Putra yang dinantikan kini telah muncul, harap Mokyam Si Chu jangan kelewat terpengaruh emosi, Kini dunia persilatan di daratan Tionggoan sedang menantikan kehadiran kita semua, Mengapa Si Chu tidak mengajak mereka masuk untuk duduk dan berbincang-bincang? Oh Ceng Tian nampak tertegun setelah mendengar perkataan itu, Tapi segera serunya sambil tertawa, Betul juga perkataan Sian Su, Dia segera menarik Oh Put Kui untuk menempati kasur duduknya, Kemudian baru berkata lagi, Nak, jumpailah ke-6 Ciampuemu, Dengan sikap amat hormat Oh Put Kui memberi hormat kepada ke-6 orang lainnya satu persatu. Sambil tertawa terbahak-bahak si sastrawan latah pedang Kutung Leong Ciok Tian berseru, Hiantit, duduklah lebih dulu padahal sastrawan ini termasuhur karena sombong dan latah, Tapi sekarang justru bersikap begitu sungkan terhadap Oh Put Kui, Kejadian semacam ini benar-benar di luar dugaan kakek nelayan dari Lautan Timur. Dengan sedikit agak rikun Oh Put Kui segera duduk. Barulah waktu itu Kuput Beng menggapai ke arah Ciupo O Tiong yang masih berdiri di luar gardu seraya berkata, Nelayan tua si Ciupo, kau pun boleh masuk dan duduk di sini. Ciupo O Tiong tersenyum dan melangkah masuk ke dalam gardu, Setelah memberi hormat kepada ke-7 orang tua itu, Dia menempatkan diri pada urutan yang paling akhir. Dalam pada itu si pedang iblis pencabutnya Wah Oh Ceng Tian berkata lagi dengan metu bersinar, Nak, apakah kedatanganmu kali ini adalah untuk menjemput tayah sekalian untuk pulang ke daratan Tionggoan? Betul, Ananda memang sedang melaksanakan perintah untuk menyambut tayah dan enam paman lainnya untuk kembali ke daratan Tionggoan. Sahut pemuda itu tertawa. Nak, kau sedang melaksanakan perintah siapa perintah dari Ban Siktong Ciampual, Mendengar nama Ban Siktong, Ketujuh malaikat dari dunia persilatan ini sama-sama merasakan hatinya bergetar keras. It gikit suku Putbeng segera tertawa tergelak, Katanya, apakah Ban Siktong masih hidup di dunia ini nak? Haaah, 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 benar-benar tidak ku sangka, Sihan Chai, Sihan Chai seru jian gisian su pula, kehadiran orang tua ini di dalam dunia persilatan betul-betul merupakan rejeki buat seluruh umat persilatan Dan sebaliknya Kou Ching Kong Cu Leng Cu yang bersikap dingin segera berseru sambil tertawa dingin, bila si kakek latah awet muda masih hidup di kolong langit, mengapa kaum iblis di daratan Tionggoan masih tetap merajalila? Nak, jangan yang kau bukan bertemu dengan si Tuaban yang sesungguhnya, Boampo telah berkumpul selama beberapa bulan dengan si Tuaban, yakin hal ini tidak bakal salah lagi, jawab Oh Putkui segera. Kalau toh si Tuaban masih hidup, mengapa kawanan iblis itu masih bisa merajalila senaknya sendiri? Atau jangan-jangan kakek latah awet muda sudah tidak mencampuri urusan keduniawian lagi? Tapi kembali Oh Putkui menggelengkan kepalanya berulang kali, si Tuaban bukannya sudah tidak mencampuri urusan keduniawian lagi, tapi selama 20 tahun terakhir ini dia sendiri pun kena ditipu orang dan terkurung dalam sebuah bangunan loteng, dia baru lolos dari sekapan belum lama berselang. Siapakah yang telah menipu si Tuaban itu? Tanya Liong Cioktian tiba-tiba dengan kening berkerut. Orang itu adalah Kit Putsyah mendengar perkataan tersebut ketujuh orang tua itu kembali dibuat tertegun. Tiba-tiba Misim Kuita berkata sambil tertawa, anak muda, apakah Kit Putsyah sudah menjadi pentolan kaum iblis di daratan Tionggoan Oh Putkui tertawa, Boampo tak berani sembarangan menduga, tapi kalau ditanya pendapat Boampo sendiri, Kit Putsyah pribadi belum pernah munculkan diri untuk berbuat sesuatu kejahatan, tapi dia memang cukup mencurigakan-mencurigakan bagaimana maksudmu tiba-tiba Kou Ching Kong Chu menyela. Kemungkinan besar di alah dalang yang menjadi otak dari semua kerisauan dalam dunia perselatan selama ini si kakek pemabuk dari bukit yang peksan, Tujai Kong segera tertawa tergelak, hapa, 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 gini kah sudah datang, berarti sumpah kita dulupun sudah berakhir, tentunya kita sudah boleh pergi bukan sekarang tentu saja nah saudaraku dan saudara sekalian Dan bila kita tidak pergi saat ini juga, mau menunggu sampai kapan lagi perahu besar dengan tiga buah layar lebar kembali menempuh perjalanan mengarungi samudera bebas. Kegelapan malam telah muncul di ujung langit, kegelapan pun mencekam seluruh permukaan bumi. Impian buruk di pulau neraka kini sudah berakhir, daratan tersebut sudah jauh tertinggal di ujung langit situ. Tujuh orang tua yang menyendiri, kini tidak menyendiri lagi. Oh Cheng Tian berhasil pula memperoleh kembali anaknya, dalam anggapan mereka bertujuh, bocah tersebut tak lain adalah ahli waris dari mereka bertujuh. Chin Peo O Tiong dengan gagahnya berdiri di bulitan perahu sambil memberi perintah kepada ketiga orang kelasinya untuk mengemudikan perahu. Semenetara dalam ruangan perahu diselenggarakan perjamuan yang dinikmati ketujuh orang itu dengan penuh riang gembira, mereka amat berterima kasih sekali atas kecermatan serta ketelitian Chin Peo O Tiong dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam perjamuan ini, secara singkat Oh Put Kui menceritakan pula keadaan situasi di dalam dunia persilatan, yang disambut ketujuh orang tua itu dengan helaan napas panjang. Kepada putranya, Oh Cheng Tian berkata demikian, nak, apakah keempat buah peristiwa berdarah yang pernah kau ceritakan ketika berkunjung kemari dulu, kini sudah terpecahkan belum pemuda itu menggeleng? HMM, apakah para Chiang Bun Jin dan lima partai besar tak ada yang mengurusi persoalan ini seru kou Ching Kong Cu Leng tu sambil mendengus marah? Keluma orang Chiang Bun Jin dari lima partai besar selalu mendarmandir kian kemari untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut, namun hingga Bo Ampua akan berangkat kemari, belum nampak hasil penyelidikan mereka, masa begitu susahnya persoalan ini dipecahkan seru leng cu agak tertegun, apakah pihak lawan dapat bekerja secara bersih tanpa menimbulkan sedikit jejak pun? Betul, mereka memang bekerja secara bersih tanpa meninggalkan jejak, hanya saja, setelah berhenti sejenak, dia meneruskan, menurut pendapat Bo Ampua, si Raja Setan Penggetar Langit Witian yang amat mencurigakan dalam beberapa peristiwa tersebut, sebabnya Oh Tianwi serta Witian Yang sesungguhnya adalah satu orang yang sama Jian Gi Sian Su segera tertawa, lolap perasa dugaan Xiao Si Chu memang beralasan sekali, andai kata orang yang melakukan peristiwa tersebut benar-benar adalah Witian Yang, berarti dibalik ketiga macam peristiwa berdarah itu sudah terselip suatu rencana atau untrik yang amat keji, Apakah Sian Su tahu kalau di antara Witian Yang dengan Hu? Mosutai sekalian terikat dendam kata kakek pemabok dari Tiang Pek San sambil tertawa. Jian Ih Sian Su menggelengkan kepalanya. Lola belum pernah mendengar tentang hal ini, kalau tidak, Lola pun tak akan menganggap dibalik peristiwa tersebut masih terdapat intrik keji lainnya, Bu Ampua berpendapat di belakang Witian Yang tentu ada orang yang mendalanginya kata Oh Put Kui selanjutkannya. Siapa yang mendalangi dia? Apakah Kit Put Siatanya sastrawan latah pedang kutung sambil mendelik? Oh Put Kui kembali menggeleng. Bu Ampua belum terlalu yakin akan kesimpulan yang kubuat, Tapi berbicara menurut kepandayan silat yang dimiliki Witian Yang rasanya dia tak akan berkemampuan untuk berbuat demikian, Bisa saja dua bersaudara Siau patut dicurigai. Betul, Siau Yeau serta Siau Hian memang mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian, Serumi Sim Kui itu tertawa. Itgigit suku Put Beng berkerut keningnya, kemudian katanya sambil tertawa, Nak, apakah selama ini kau pun tidak berhasil memperoleh sesuatu petunjuk dalam peristiwa ini? Dengan perasaan menyesal Oh Put Kui tertawa. Kecerdasan Bu Ampua sangat terbatas, Bu Ampua memang tidak berhasil menyelidiki persoalan tersebut, Padahal kalau berbicara dari hasil penyelidikannya, Mungkin orang lain harus berjuang seumur hidup untuk mendapatkannya. Nak, setelah kita kembali ke daratan Tionggoan, Kemanakah kita akan bertemu dengan Ban Sik Tong? Tanya Ku Put Beng lagi. Gedungun Hiang Lo di kota Kim Leng Siau Si Chu, Apakah guru Mu Tai Gi Sang Jin juga akan hadir? Tanya Jian Is Yan Chu. Oh Put Kui menggeleng. Soal itu Bu Ampua kurang tahu, Belum habis dia berkata, Tiba-tiba Oh Cheng Tian telah berseru dengan suara dalam. Nak, apakah Toa Pek Mu pernah memberitahukan soal ibumu benar? Beliau telah memberitahukan segala sesuatunya kepada Ananda, Apakah kau sudah selidiki siapa pembunuhnya? Apakah dia adalah Kok Chu Hang? Tanya Oh Cheng Tian lagi dengan kening berkerut. Menurut pemberitahuan dari si Tuaban, Kok Chu Hang telah tewas di tangan Nyo Tianwi, Sedangkan mengenai si pembunuh itu sendiri, Bisa jadi dia adalah We Tian Yang Nak, Mengapa kau tak dapat memberikan kepastian yang meyakinkan tegur Oh Cheng Tian dengan marah? Ayah, berhubung Ananda belum berhasil memperoleh bukti yang pasti, Maka belum berani kupastikan siapakah pembunuh yang sebenarnya, Tampaknya kau cingkong culeng tu merasa sangat tidak puas atas teguran Oh Cheng Tian terhadap anak muda itu segera serunya, Bocah, aku rasa apa yang kau perbuat sudah bagus sekali. Kemudian setelah berhenti sejenak, Katanya lagi kepada Oh Cheng Tian sambil tertawa dingin, Saudara Oh, Tempo dulu kau malahan secara langsung terlibat pertarungan sengit dengan orang itu, Tapi nyatanya kau tak dapat mengenali siapakah lawannya, Mengapa kau malah menegur putramu sekarang? Apakah tindakanmu ini tidak keliru besar sesungguhnya Oh Cheng Tian hanya menjadi gusar karena dorongan emosi, Tentu saja dia tidak bermaksud menyalahkan Oh Put Kui. Setelah kau cingkong culeng tepe menegurnya secara langsung, Bukan saja hal itu menimbulkan rasa sesal di hati Oh Cheng Tian, Namun menimbulkan pula rasa gembira dalam hatinya. Sebab dia cukup kenal dengan watak Leng Tu, Sebagai seorang kongcu tanpa perasaan semestinya dia adalah orang yang kaku, Aneh dan tak sudi memuji perang lain dengan begitu saja. Tapi nyatanya dia justru memela Oh Put Kui dan merasa tak puas bagi tegurannya, Dari sini membuktikan kalau Leng Tu telah berhasil melihat bahwa anaknya bakal berhasil di kemudian hari menjadi seseorang yang berguna. Oleh karena itulah Oh Cheng Tian merasa gembira dan riang. Setelah tertawa terbahak-bahak segera ujarnya, Teguran saudara Leng memang benar, Aku memang sudah menyalahkan bocah ini kau bisa mempunyai seorang anak semacam ini, Sudah sepantasnya bila suada Rauh bergembira, Kembali Leng Tu berkata dengan suara dingin. Tiba-tiba Tujih Hong si pemabok dari tiang peksan menyela sambil tertawa tergelak, Saudara Rauh, bocah ini merupakan ahli waris kita bertujuh, Kau jangan membentak dia terus-menerus, Kalau sampai membuat dia menjadi ketakutan, HMMMM, aku tak akan terima, Misinku itu segera berseru pula sambil tertawa, Sesungguhnya persoalan ini tak perlu diributkan terus, Tapi kalian malah cocok sendiri karena masalah sepele, Benar-benar keterlaluan. Ketika bocah ini datang untuk pertama kalinya dulu, Kita masing-masing telah mewariskan semacam ilmu silat kepadanya, Padahal sejak itu soal hubungan sudah resmi ada, Tapi sekarang kalian malah meributkannya kembali, Apakah hal ini tidak berlebihan? Nah, mari kita beralih ke soal yang serius saja. Barusan aku teringat kembali dengan ayah mertua Saudara Rauh, Mengapa sekian lama belum juga ada kabar berita tentangnya? Nak, apakah kau pernah bersuah dengannya di daratan Tionggoan? Baru sekarang Oh Put Kui teringat kalau dia sudah lupa menceritakan tentang kakek luarnya itu. Maka sambil tertawa segera katanya, Bu Ampoh telah bertemu dengan Gua Kong. Nak, dimanakah Gua Kongmu sekarang seru Oh Ceng Tian dengan emosi? Ketika Ananda berangkat kemari, Dia orang tua melakukan perjalanan bersama-sama si tua Ban, Mungkin di saat kita sampai di kota Kim Leng, Dia telah menunggu kedatangan kita di situ Oh Ceng Tian segera menghembuskan napas panjang, Katanya kemudian, Nak, apakah Gua Kongmu juga belum tahu siapa yang telah membunuh ibumu? Gua Kong telah dikurung Wih Tian yang dalam penjara bawah tanah selama 18 tahun lamanya, Justru Ananda bertemu kembali dengan Gua Kong setelah berhasil menolongnya dari gedung Sien Hang Hu di ibu kota. Terima kasih telah menonton!